Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru bagi anda KPMPKH dan PPNT Pemegang kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini masih menunggu-nunggu Pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1, alokasi bulan Januari dan Februari tahun 2024 Ada kabar terbaru pada sore hari ini Terkait update terkini Hasil cek saldo pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1, apakah di sore hari ini sudah ada saldo yang masuk atau belum Para KPM jangan sampai bolak-balik mengecek KTM Cukup melihat hasil cek saldo bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 di video ini saja Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu Bagi anda KPMPKH dan PPNT di berbagai daerah Perlu diketahui bersama Update status data terbaru di data 6NG Bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Untuk alokasi bulan Januari dan Februari tahun 2024 Itu statusnya Diprediksi sudah ada KPM Yang sudah berubah status data periodenya Menjadi bulan Januari, Februari atau Maret tahun 2024 Dan ini artinya Bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Ini benar-benar sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera dicairkan dalam waktu dekat Bagi KPMPKH dan PPNT Jangan kaget Apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk Kemudian perlu diketahui bersama Sebelum bantuan PKH dan PPNT tahap 1 ini dicairkan Kemasing-masing kartu KKS KPM Ini ada yang namanya tahapan-tahapan proses mekanisme pencairan Sebelum dicairkannya bantuan ke masing-masing kartu KKS KPM Ini pihak pusat terlebih dahulu Mengeskakan para KPM PKH dan PPNT Untuk menetapkan masuk Sebagai penerima bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Termin 1 Dan SK ini ditetapkan bagi KPM PKH dan PPNT Yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK dari kementerian sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan yang namanya SPM Atau surat perintah membayar ke KPM atau kantor perbendaharaan negara Untuk diterbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana Dan setelah diturunkannya SP2D Surat cair PKH dan PPNT tahap 1 Ini baru proses pencairan bantuan PKH dan PPNT Akan segera dimulai dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM Yang namanya sudah berhasil diaskakan Nama KPM sudah berhasil masuk Di dalam surat cair SP2D PKH dan PPNT tahap 1 Mari kita sama-sama doakan Semoga dalam waktu dekat Surat cair SP2D PKH dan PPNT tahap 1 Semoga akan segera diturunkan surat cairnya Agar pencairan bisa segera dimulai Dan berikut langsung saja Hasil pengecekan saldo kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Pada sore hari ini Sudah dicek saldonya ternyata masih kosong Masih 0 Belum ada tanda-tanda pencairan Para KPM tetap semangat menunggu Bantuan pasti akan segera cair dalam waktu dekat Nanti akan indah cair pada waktunya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya